Intro Halo teman-teman Jazz Theory, selamat datang kembali di kanal Youtube kami Karena Jazz adalah bahasa Karena Jazz adalah bahasa, tapi kok ngomongnya agak sedikit mellow gitu kenapa? Gak mellow sih, ini menghayati Keren karena efek pandemi kurang job gitu Rata itu Iya, aduh kita spesial banget episode kali ini ya Iya banget Kami disambangi, bukan disambangi sih, kami menyambangi Kang Doni Soehendra Gitaris senior Indonesia yang, aduh kita gak tau deh Kalau kita ngobrolnya dari awal sampai akhir perjalanan karir beliau Berjam-jam kayaknya Atau beberapa episode Kang Doni ini adalah guru banyak sekali gitaris hebat Indonesia Jadi salah satunya juga Tio berguru dengan Kang Doni Waduh Kang Doni, terima kasih banget Sudah berkontribusi di Jazz Theory Haturnungon Saya tuh spesial banget Sebenarnya udah ketemu dengan Kang Doni kalo saya ya Di beberapa event-event dulu Kalo bikin event di venue tempat saya bekerja Atau di banyak event lah, waktu itu karena gak tau ya Tapi personally, officially, kenalannya sama Kang Doni itu waktu saya kerja di Rolling Stone Cafe Kang Doni lagi pemotretan untuk Syahrani Ya Waktu itu Kang Doni bertiga dengan Syahrani dan Didet Saat Atau saya panggilnya Babab Saat itulah aku kenal sama Kang Doni tuh, Mas Tio Nah kalo Mas Tio Alibasya sendiri Kalo secara kedekatan Udah gak tau udah panjang banget ya Yang seperti saya sebut tadi juga Syahrani kan juga Bagian dari perjalanan karirnya Tio Alibasya Iya Kalo aku sih jujur sama Kang Doni ya bukan deket lagi Deket banget gitu Udah kayak anak sendiri kali gitu sama Kang Doni kan gitu Secara dari 2007 Aku seband sama Kang disitu aku banyak belajar juga Tuh 2007 itu bandnya yang mana? Pernyancaran itu kan? Itu pertama kali ya? Iya 2007 sampe 2009 awal Oke Gitu Jadi waktu itu kormasinya Tiga Gitar Kang Didet Saat Kang Doni Aku yang paling junior Terus bahasnya Christian Derma Dramnya Bowie Oh Bowie Bowie Gps Iya kamu pengajar tadi? Iya Kita tutur kemana-mana Terus Ya disitu aku banyak banget belajar Denger Kang Doni gitu Kok bisa sih mainnya begitu Nyolong-nyolong kan Sambil main sambil jadi pengiringnya sambil nyolong Nyolong ilmu ya Terus Udah gitu Beberapa proyek lain juga sering ketemu kalo kita lagi acara di just community Terus Di beberapa tahun terakhir kemarin Sebelum pandemi Ini mungkin tiga tahun kita bolak-balik bontang Terbontang ya Iya Kemarin diceritain waktu episode Mas Agam ya Itu salah satunya dari yang paling terdekat yaitu ya pertemuan yang dibontang itu ya Iya Gitu Kita usah pesawat Jalan-jalan Makan Makanan laut segala macam Pokoknya kalo sama Kang Doni mah udah deket banget gitu Nah hari ini ceritanya temen-temen Aku Temu kangen lah Setelah Terakhir kita ketemu acara apa ya Kang ya Sama teh email ya Iya Oke itu ya Yang jelas IJBC kayaknya ya IJBC ya IJBC O Nah Mungkin sekarang kita ke ini nih Kang Temen-temen Eee Jazz Rendezvous ini sebetulnya tujuan aku Sharing sama Ada yang Leading Legends Kayak Pak Ugel Terus ada yang Eee Apa namanya Senior kayak Mbak Emio Sekarang Kita juga punya Leading Legends juga Kang Doni Sohendra Itu supaya Temen-temen tau bahwa Eee Bermusik itu terutama yang muda-muda Bermusik itu gak cuman teknik Tapi Ada akumulasi kehidupan dan pengalaman yang Menambah warna dalam musik Eee Musiknya Para Legend-legends Dan Apa namanya senior-senior ini gitu Nah Sekarang Aku kepengen deh Tanya sama Akang Atau Akang cerita Gimana ya Mbak dari awal gitu ya Sembilan belas tujuh tujuh lho Iya sembilan belas tujuh tujuh temen-temen Masya Allah Masya Allah Itu Aku Aku baru tiga tahun Dan aku belum Agar 5 tahun Kemudian aku lahir Belum lahir Kang Doni udah jago Gimana kan Tapi Sebelum Sebelum Saya cerita Saya sebetulnya Diam-diam Itu adalah Sangat merhatiin Tio Jadi Apa Sebagai Satu-satunya Gitaris Apa Mainstream Mainstream Saya katakan begitu Mainstream Jadi Kita dulu pernah Dengan temen-temen Pernah Apa Pernah diskusi ya Wah kita ini Sebelum Sebelum Generasi UPH Uber Kesini Kita pernah Apa Waduh Penerus Pak Ule Nih Nggak ada laki yang main kayak gitu Lu mestinya Main Main Apa Main Tradisional Kata Indra Pernah Beberapa tahun yang lalu Waduh Gue mah nggak bisa Kemudian gue udah 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 Colornya Udah 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 Nggak Sanggup Itu perlu Penjiwaan Dan Kahlian khusus Nah Dan Beberapa tahun belakangan Saya lihat Tio Wah Inilah Satu-satunya Bahkan Sampai sekarang juga Mungkin Kalau saya lihat Masih satu-satunya Udah 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 Robert R juga Terus Dion Jalut Tio Udah 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 H Udah 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 Tau nggak mbak? Tau nggak? Itu sebenernya ya dua orang yang ngomong sama aku gitu. Aku ingat banget di Semarang waktu itu Kang Doni bilang begitu. Sama Pak Ule waktu aku acara guru dan murid main waktu dia launching album. Pak Ule sama Kang Doni ngomong yang sama. Kalian main jangan buang-buang nada ya gitu. Masya Allah. Anggolnya juga ngomong gitu. Jangan buang-buang nada. Yang paling berharga dari pemain gitar itu adalah saya menilai pemain gitar ini bagus ketika dia nge-hit note yang tepat pada timing yang tepat dan quark yang tepat. Dan itu Tio punya ya Kang? Aku jadi bangga loh kalau nyanyi diiringin sama Tio juga. Iya memang. 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 Ya tidak ini ya. Tidak apa. Tidak. Tidak salah lagi. Dulu. Karena dulu. Karena dulu. Saya tahun. Berapa? Tahun delapan empat. Tahun delapan tiga lah. Delapan tiga. Saya di Bandu. Saya tuh kalau tujuh-tujuh tadi kata Mbak Wita tujuh-tujuh ya. Kalau tujuh-tujuh tuh main di purple. Main di Bondo. Nah itu penting juga. Makanya kan semua melalui proses ya. Perjalanan sampai. Enggak Kang. Melalui proses. Ternyata Kang Doni tahun tujuh-tujuh itu memulai bermusiknya dengan ya itu tadi main di purple. Itu dimana Kang? Di Bandu? Di Bandu. Main di cafe atau? Enggak main. Kampus ya? ITB? Enggak main di ini aja. Di tempat-tempat ini aja. Kadang-kadang main di tempat hajatan gitu ya. Yang punya hajat kan kapok. Jadi pernah saya ini main ya main di suatu hajatan gitu. Jadi itu band itu personilnya itu cuman berempat. Tapi yang datang 15 orang yuk. Jadi kalau istilah di Bandung dulu tuh lebih banyak dayaknya daripada pemain bandnya. Ngalahin-ngalahin rockstar. Tim-timnya rockstar ya. Ya udah ya. Jadi kalau main di hajatan itu mereka ikut makan. Sampai punya hajatnya. Ya Allah. Itu tahun tujuh puluhan itu kan? Ya tahun tujuh puluh. Tahun tujuh tujuh itu. Jadi main terus saya paling inget tuh panggungnya itu di tengah kolam. Oke. Terus. Kita di Bandung masih ya? Terus yang punya hajatnya itu. Udah. Kita baru intro gitu. Udah udah cukup. Cukup. Bagus. 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 Nah sesudah itu saya eh denger ini denger apa denger apa Myers-Davis ya Beach apa ya terus apa John McLaughlin nah itu kan rok tapi 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 dia itu betul yang maha Visnu ya jadi dari situ saya mulai rada mulai hapusin apa cuman dua jurus doang ya itu bosen gitu ya ya istilahnya males lah main dua jurus gitu nah ada return to forever juga return to forever tuh udah apa udah Cikoria jadi dari Myers-Davis dari apa sekolahnya Myers-Davis itu ada Herbie Hancock ada Cikoria waktu itu John McLaughlin nah itu ada beberapa band dan saya ngikutin dan dari situ itu saya mulai mending apa mulai enggak ini rok ya terus-menjakohnya sama saya juga pada waktu itu dia memang les sama um freddy 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 gurunya kandoni itu ya tujuh 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 sama kan agam juga nah kalau agam itu belajarnya sama freddy setelah belajar sama saya setelah ke sini setelah dia mempelajari menambah referensinya dan ah mengenai jaze kemudian ke Youfren bringing ya nggak dan kennenya torrent uruguaya gurunya And Ganggi dan banyak waktu itu apa buku buku-buku apa Clement yang saya masih ingat Raymond Ricker serinya Raymond Ricker yang Terus siapa Gitar gitarkah gitu pokoknya Iya, pokoknya kebanyakan pembayaran gitar tuh pasti kiblatnya ke buku itu. Don Mok. Oh, Don Mok udah ke sini. Udah modern. Ya, Don Mok ya 90-an lah ya. Wah, Don Mok tuh terlalu. Termasuk aku juga baca bukunya nih. Baca bukunya dia ya. Don Mok. Nah, itu tuh semuanya tuh dipinjem sama Agam. Dan nggak balik sampai sekarang. Mas Agam. Nanti kalau nonton nih. Balikin lagi. Wah. Oh, mungkin dibawa ke bontang, Kak. Mungkin dibawa ke bontang, ketinggalan. Masih ketawa nih Mas Agam. Jadi Agam itu sebenarnya ngabis-ngabisin dia tuh alternate picking-nya. Udah saya habislah, udah selesai. Nah, tapi asal teknik nih. Kita akan ngobroin asal teknik. Sekarang gimana, Kang? Perjalanan karir dari awal. Kira-kira singkat cerita sampai sekarang. Terus ada pengalaman-pengalaman apa yang seru bersama proyek-proyek Akang. Dan kita kan juga tau Akang ada proyek-proyek besar yang ben-ben Akang. Kayak yang pasti Krakatau. Kemudian Jacka Jazz. Ada adegan. Jacka Jazz dulu ya. Tapi, Kang Donny kan lagi cerita tahun 1977 itu. Belum sampai ke 1983 ya. Itu tadi perjalanannya. Berarti 6 tahun ya. Untuk memulainya kan 1983. Tahun 1983, Kang Donny mulai seriusnya itu. Jadi, 1977 itu yang tadi kehajatan itu main rock. Sampai ikan-ikannya pada pae. Nah, jadi 1983 itu Kang Donny memulainya dengan siapa? Dulu di Bandung itu ada PJB. Pondok Jazz Bandung. Komunitas ya? Oke. Jadi, memulai dari komunitas itu? Ya, saya sekebetulan aktif di komunitas itu. Oke. Nah, karena Om Fredy ke Amerika. Jadi, Kang Donny berguru dengan Om Fredy. Kemudian Om Fredy ke Amerika. Kang Donny mengikuti komunitas itu? Ya. Komunitas. Jazz. Umyung. Terus, Pondok Jazz. Nah, kemudian, Sani kenal, apa? Kenalan sama Bambang Nugroho. Oke. Bambang Nugroho. Bambang Nugroho. Bambang Nugroho. Terus. Ya. Om Karim sekali ya. Ya. Nah, terus ngeband sama dia. Nah, waktu itu saya masih belum kenal main gitar tuh. Nggak pernah. Nggak ngerti efek. Nggak ngerti apa-apa. Jadi clean aja tuh, Kang? Ya. Clean aja. Nggak ngerti clean dan di apa? Treble-nya ditutup. Oh, treble-nya ditutup. Treble-nya diiniin. Karena, apa? Emang umumnya pemain jazz kan gitu ya. Gak tau, tua suka ditutup gak? Ya, suka. Iya. Suka di apa? Nah, itu Pondok Jazz Bandung. Kemudian, ya itu sama Bambang Nugroho. Ya kan? Bikin apa? Bikin beberapa program apa? TV ya buat TV. Nah, terus kemudian. Masih tiperi ya waktu itu ya? Iya. Nah, kemudian tahun 1984. Itu ada Pra. Itu Pra Budarma. Iya. Yang nggak tau juga kan? Dia pulang. Dia udah lama di Seattle. Kemudian pulang ke Bandung sama adek iparnya. Jadi suami adeknya itu adek ipar kan ya. Kemudian pemain gitar. Dia main trio di Bumi Sang Kuryang. Wah. Main trio di Bumi Sang Kuryang. Nah. Jadi memang di situ saya mulai, mulai apa? Mulai main fusion, mulai seneng apa? Mulai, mulai aktifnya di Jazz Fusion itu. Iya. Ngelihat apa? Ngelihat Aldi Miola. Ngelihat McLaughlin. Jadi... Scoville. Iya pasti. Scoville. Ya, jadi memang apa? Dari situ saya kemudian kenal sama Pra. Nah, ada iparnya itu pulang ke Hawa. Nah, kemudian... Kang Doni menggantikan posisi. Menggantikan posisi. Tapi kemudian... Karena drumnya, dramernya dianggap... Apa? Dianggap kurang ini ya. Waktu itu ada Kiki dan main drumnya. Nah, kemudian diganti sama Budi Haryono. Oke. Oh, Kang Budi juga yang bawa Mas Agam ya? Agam ya. Iya. Ke Jakarta ya? Jadi Budi Haryono sama Dewiki. Karena waktu itu, waktu itu saya sama Pra itu... Saya sebetulnya banyak belajar juga dari Pra ya. Terutama... Terutama pengaplikasian lagu standar. Agak beda dengan pemahaman saya sebelumnya. Yang saya tahu lewat Umyong. Terus lewat PJB. Dulu si Pak Laki ya. Yang masih aktif itu. Udah pada nggak main ya. Udah pada nggak main. Nah, yang ini si Umyong tahu ya. Nah, itu saya banyak belajar modern jazz dan fusion. Itu dari Pra. Dari Mas Pra ya? Oke. Dari Pra. Kemudian... Itu cikal bakal akhirnya Kang Doni terjun ke Krakatau? Ya, itu Krakatau. Krakatau pertama itu. Jadi saya, Pra, Dewiki, sama Budi. Kang Budi ya? Iya, iya, iya. Nah, kemudian... Jadi... Latihan itu tiap hari, yuk. Latihan itu tiap hari. Terus apa... Ya, misalkan... Hari-hari ini misalkannya. Jadi hari-hari pertama tuh kita mainin real book. Mainin real book dulu. Terus udah... Pokoknya menurut Pra, lu mau gaya lu seperti apa? Pokoknya lu mesti tahu. Iya. Tahu ini... Apa... Backbone-nya ini lagu. Iya, betul. Dan kalau bisa lu di... Banyak kunci. Dibilang. Nah, terus... Udah gitu. Kemudian kita mainin lagu-lagu yang... Mainin beberapa lagu fusion ya. Terus ikut live music contest. Kebetulan... Apa... Kita dapet... Dapet juara. Ya, ya. Ya, karena kita tiap hari kerjanya latihan. Ya, benar. Itu tahun berapa tuh, Kang? Yang live music contest itu ya. Oh, live music contestnya 85. Dan kemudian kan setelah itu memang krakatau terus langsung... Banyak panggung dan terkenal di industri musik kan ya? Ya... Atau sudah habis itu bikin album langsung? Itu enggak. Di... Di... Apa... Di... Main di Jakarta kan. Di Jakarta terus kita... Dikirim ke... Tokyo. Ke... Apa... B... Apa... Rite music contest Tokyo. Kemudian... Eh... Apa... Dapet... Favorit ya, Pak? Sama... Apa... Dewiki tuh... Apa... Fibordis. Terbaik. Favorit. Favorit. Hmm... Terus... Apa... Nah pulang dari situ kita udah banyak dapet... Apa... Dapet... Gig di... Ini... Di Jakarta. Nah kemudian... Penyanyinya itu... Jadi untuk rocknya itu Hari Bukti. Hmm... Nah itu karena Hari Bukti tuh gara-garanya deket sama Budi. Iya... Deket sama Budi dan dia tuh nyanyi kan kencang banget. Power banget. Bener. Power banget ya. Jadi kata Pra itu... Wah ini penyanyi kalau diarahin bisa bagus nih. Hmm... Cuman gak ada ininya katanya. Gak ada swingnya. Gak ada jazznya. Emang iyalah sampe banget penyanyi rock. Rock banget. Nah... Untuk itu... Untuk mimpangin itu kita... Ngajakin Rutsahanaya. Ya. Karena ketau pertama. Bukan Rutsahanaya. Itu lah ketau ya. Nah... Ketika mau rekaman... Si Ruth ini udah diduluin kontrak sama Aquarius. Solonya ya. Haa... Sementara yang mau kontrak kita ini... Buna label. Buna label. Buna label. Nah jadi kan harus nyari penyanyi lain. Karena gak bisa. Gak bisa sama... Kalau misalkan ngikutin Ruth, kita harus... Ngiringin Ruth. Iya. Nah... Sementara... Kita... Apa... Udah dapet kesempatan untuk... Rekaman band. Iya. Di billboard. Jadi... Kita nyari penyanyi. Oke. Dapetlah Mbak Ii ya. Dapetlah Mbak Ii. Karena waktu kita interview Mas Arief. Mas Arief juga cerita tuh di Bandung. Memulai nge-bandnya dengan Ruth Cahanaya. Terus kemudian... Sempat stop atau gimana? Karena Ruth Cahanaya aktif di Karakato. Arief ini. Arief Cepiari. Ya dia juga cerita. Persis seumur sama Kangdun. Iya. Arief. Dia cerita di Bandung juga sempet kan? Ya. Nah oke. Berarti... Udah dapet Mbak Ii ya. Tri Utami itu juga... One of my favorite singer tuh. Nah pada waktu itu... Ada... Ada sedikit masalah. Karena... Budi juga. Budi Hariyono itu terikat sama Makara. Makara Bin. Ya betul. Kang Budi di Makara. Jadi... Terus Kang Budi digantikan atau? Nah jadi... Tapi Kang Budi sempet ikut recordingnya Karakato kan? Siapa? Kang Budi. Enggak. Oh tidak. Itu langsung Mas Milang. Oh iya benar-benar. Oke. Berarti... Kang Budi itu tidak ikut... Kang Budi dan Rucana ya yang tidak ikut di recordingnya Karakato ya? Karena... Karena... Harus milih kan? Kalau misalkan untuk recordingnya harus band tetap. Beda label buah ya kan? Ya... Ya akhirnya Gilang lah di ini... Di apa... Di rekrut. Gilang. Kemudian... Apa... Pada waktu itu pas Indra pulang juga. Dari Osnani? Ya... Weh ajakin gue dong katanya. Eh tunggu. Ini nih sebelum atau setelah Java Jazz Band sih? Oh sebelum. Sebelum. Karakato sebelum kan? Sebelum. Oke. Karena Mas Indra lagi di luar. Berarti Mas Indra datang balik ke Indonesia. Masuk ke Karakato. Masuk ke Karakato. Masuk ke Karakato. Jadi Indra masuk. Jadi formasinya... Keyboardnya dua. Dua keyboard. Sama Dwiki. Ya. Pra sama saya tetap. Tambah Indra sama Gilang. Nah itu jadi formasi rekaman yang kerak. Pertama ya? Pertama. Nah... Kemudian... Ini di... Apa... Skip aja ya. Mungkin kita juga... Terlalu... Terlalu lama di... Apa... Di situ. Karena kita ini kan sebetulnya... Otak... Otak kita ini otak... Eksperimental. Otak apa... Otak pengen nge-band. Pengen nge-band. Wah... Enggak gini. Gitu ya kan. Ya... Nah... Terus... Berhentilah dari adegan. Jadi resign. Jadi saya... Indra sama Gilang tuh... Ini... Dari... Eh... Dari Karakato. Membentuk adegan? Membentuk adegan. Oke... Membentuk... Tadinya... Tadinya gini. Tadinya cuma saya sama Gilang aja. Saya sama Gilang. Kemudian basnya Mates. Hmm... Enggak... Apa... Jadi alesannya memang... Memang kita... Apa... Jenuh aja gitu kan. Ingin mencari musik yang lain. Eksplore ya kan? Ya... Jadi... Adegan... Jadi... Saya... Gilang... Mates. Nah... Kemudian... Indra... Oh... Ikut juga lah. Ikut... Ikut juga... Akhirnya ikut juga. Ya... Karena... Termasuk... Saya juga waktu itu mau ke Brunei... Pokoknya lu kalau ke Brunei... Apa... Lu pulang musuh. Kita gak kenal. Itu siapa yang ngomong? Mas Indra? Indra. Jadi memang kita saling... Saling ini ya. Saling apa? Saling ada... Saling... Ada keterikatan. Ya... Adegana. Nah... Di tengah perjalanan... Di tengah perjalanan... Jadi setelah... Album pertama tuh... Mulus. Tapi ya... Kalau menurut saya sih... Menurut... Orang-orang juga memang kurang komersil. Adegan. Ya... Yang pertama. Adegan itu segmented mungkin. Tapi pada masa itu sih... Ngetop banget kan? Nah... Itu sebelum... Namanya berkibar. Jadi... Kemudian... Kita membuat album yang kedua itu... Dengan... Hari Bukti Komersil. Dengan Om Hari Bukti ya. Dengan Hari Bukti. Iya. Kalau yang pertama siapa? Udah Hari Bukti? Yang pertama gak ada. Oh... Yang pertama tanpa vokal. Oh... Kalau aku tahunya berarti sudah Mas Hari Bukti. Aku juga sih. Karena... Karena kan mainstream banget. Saya dengernya dulu ya. Oke... Jadi... Ngajak Hari Bukti. Nah... Udah lah. Pas. Tadinya sih malah... Tadinya mau ngajak Once. Oke. Cuman Once itu... Hilang suaranya. Hmm... Mendadak hilang suaranya. Gak tau kenapa waktu itu. Ya mungkin udah gitu terus akhirnya. Ngajak Hari Bukti. Nah... Di tengah perjalanan ketika... Ketika... Udah... Lumayan jalan. Indra rupanya dia sign contract sama... Apa... Sama pihak lain. Dan... Ini cerita seru nih. Ini seru nih. Ini seru nih. Karena emang pada zaman itu kan... Musisi-musisi ini lagi pada laku semua... Dari tarikan mungkin ya label ya. Karena sedikit mbak. Iya bener. Sedikit sekali. Belum banyak yang jadi musisi dulu. Iya betul. Nah... Sign contract. Sign contract dengan... Dengan... Siapa yang waktu itu... Lupa saya... Yang jelas itu... Jadi Indra itu... Dia mengatakan... Atas namanya sih memang atas nama sendiri. Cuman kan perlu band. Nah... Masalahnya dia tuh... Ya pasti... Pastikan... Gita-gita lagi gitu. Jadi... Cuman beda nama. Iya. Cuman beda nama dan beda... Gak ada Hari Bukti doang. Hari Bukti kalau di Java Jazz diganti Mas Embong. Iya. Oke. Ya karena di Java Jazz... Lupa vokal ya. Iya. Nah... Terus... Nego lah dengan... Karena... Manajemennya Archie itu waktu itu... Todung. Iya. Wang Todung. Ya karena Todung itu memang ya deket... Teman-teman kita juga. Jadi ya dia... Iya-iya aja. Iya-iya aja. Yaudah. Ini kan proyek lu juga gitu ya. Jadi di... Dibahas aja di gitu. Ini kan proyek lu juga. Jadi... Lu tetap mesti support juga. Ya udah. Oke lah. Gitu kan. Ya terus kita ke ini... Kemana ke... Hawaii. Ke UCLA. Jadi waktu itu ada... Ada kontrak... Yang kontrak sama Indra itu... Terpenuhi lah. Jadi ke... Kita ke... San Diego. Ke Las Vegas juga. Seru banget. Seru banget. Ya... Seru-seru gak seru sih ya. Seru lah kah. Ya karena... Pada masa itu... Tahun berapa sih? Yang... Tur... 91. Oke. Yang adegan itu. Eh yang Java Jazz. Nah. Itu belum ada Java Jazz Festival. Belum-belum. Belum. Nah cuman ya... Kita ini kan... Istilahnya... Eh... Apa... Terlalu... Ini terlalu... Ini juga... Terlalu... Flick... Gimana ya... Jadi... Kadang... Kadang-kadang... Anetia itu kan... Menyediakannya itu... Misalkan cuman... Misalkan cuman untuk 3 hari. Sementara kan kita ingin extend beberapa lama. Nah jadi... Masalah tempat tinggal kan. Karena wah kita mesti... Mesti nambah. Mesti nombok nih. Jadi ini segi-segi pahit. Iya, iya, iya. Sisi pahitnya. Sisi pahit mesti nombok. Jadi... Untuk main kesana kemari. Sekebetulan ada Permias. Ada... Ada mahasiswa di sana. Yang apa... Yang bantu kita untuk... Stay di sana. Memasarkan. Oke. Untuk ngurusin show di sana. Sama kakaknya Gilang, Gumilang. Iya, iya. Oke. Nah cuman kan... Ya itu. Jadi untungnya waktu itu... Dewiki... Dewiki itu... Lagi tajir-tajirnya. Karena dia kan sama Brunei. Sama Brunei. Terus... Waktu itu lagi ada urusan apa ya... Dengan lawyer siapa gitu. Nah jadi apartmennya dia itu... Masih ada sisa... Berapa hari gitu. Seminggu apa berapa hari. Di... Di LA. Di Burbank itu tempatnya... Tempat... Tempat... Lumayan... Oke. Nah jadi kita tempatin tempatnya Dewiki. Oke. Kalo enggak sih... Wah kita Tarsan. Tarsan Saba Kota. Tarsan Saba Kota. Saya juga... Tarsan Saba Kota. Saya juga sampai... Wah tempat... Tempat... Oke nih. Cuman... Kita nih gak bisa jalan-jalan. Terus... Indra tuh... Dan... Lu kan bawa gitar tiga ya katanya. Kalo... Sebenernya... Lu enggak kebanyakan enggak sih katanya gitu. Ya kebanyakan sih. Terus dia bilang... Dijual? Ya Allah... Ini asik kok. Akhirnya dijual? Iya... Terus... Terus... Ada... Di sana kan? Iya... Jalan-jalan ke ini. Dijual berapa biji? Dari tiga itu dijual satu? Jalan-jalan ke ini. Ke Hollywood Boulevard. Itu ada... Terus... Ketempat ini. Ada... Ada satu jalan tuh di Hollywood itu. Di LA ya. Itu toko gitar semua. Ada Nadins. Ada apa? Ada Gitar Center. Gitar Center ya betul. Terus ada... Terus ada... Ada tulisan jelas... We buy gitar. Nah ini... Gitu... Ke situ. Gitu... 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 Dan... Dan... Mereka itu enggak ini... Jadi dia cuman... Mereka cuman... Lo bawa pasporkan bawa. Ya udah dilihat paspornya. Ini... Di hargain sekian gitu. Ya udah... Ya udah... Oke. Kita kan gak ngerti ini juga, dilepas juga. Wah ternyata lumayan cuka ini. Buat eksten disana tuh ya kan? Iya. Terus lapar gue beli taco dulu. Wah jangan taco dong, gila kok katanya. Baru jual gitar langsung makan-makan. Itu jual gitar bertahan buat berapa lama tuh Kang? Wah lupa ya. Tapi lumayan lah ya. Itu total berapa lama di Amerika? Sebulan katanya. Yang harusnya cuma tiga hari. Harusnya cuma tiga hari akhirnya eksten satu bulan. Satu band? Iya satu band. Tapi gini ya, band band jaman dulu itu memang bekerja gak cuma sekedar yang penting cair. Bener gak? Iya betul. Band band jaman dulu tuh memang mereka bonding. Kita pernah bahas soal itu tuh mas. Betul. Dan memang gila main. Iya. Bukan cuma main tapi keterikatannya, persaudaranya kuat gitu. Iya betul. Itu semua belum ada yang bermakan gak pasti kan? Udah. Oh udah. Saya udah. Kok? Saya udah limpa kacaran. Terus mati sudah. Satu bulan loh? Mas Embong udah. Oke. Ya tapi oke nah. Terus terus kan? Yang lucu tuh ini loh. Mas Embong itu, ini cerita dikit ya. Mas Embong itu pas ke Las Vegas itu langsung hilang. Oke. Rupanya main. Maen. 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 Masalahnya menang apa enggak ini? Anak band. Anak band. Nah kalau kita kan masih gak ngerti. Jadi mainnya jackpot. Kayak gitu-gitu gitu kan. Kalau. 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 Itu mas Embong tuh mainnya yang main. Serius. Ya serius. Wah gokil. Dia tuh bilang sama istrinya mau beli mixer. Terlupanya dipakai itu. Terus kan ada ini. Ada macan putih tuh. Ada ikonnya Las Vegas itu. Ada macan putih dua tuh. Terus kata Gilang tuh. Mas Embong kata. Lu tau kan gak apa. Gak. 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 Ini-ini gak muncul-muncul. Lu tau gak katanya. Dia itu kalah. Terus disandra katanya. Disandra terus taruhannya di itu. Taruh macan putih. Iya macan putih. Aduh. Jadi. Terus gimana? Jadi. Maksudnya dimakan ke. Bukan. Apa. Sebenarnya. Macan putih itu. Cuman. Ininya doang. Bajunya doang. Jadi. Yang kalah judi. Suruh pake baju macan putih. Nangke. 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 Coba aja lu dekatin demacam. Pasti. Pasti. Bukan bunyi. Bukan ngolong. Bukan bunyi. Doon. Haha. Mas Indra lucu juga ya. Ya? Mas Indra lucu juga. Gilang itu. Oh mas Gilang. Oh keren mas Indra. Itu mas Gilang ya. Ya. Yang juta gitu gitu gilang. Dan. Yang saya paling. Paling. Berkesan nyebelin. Nyebelin banget. Nyebelin. Itu kan. Kita tuh ada. Indra kan kebetulan. pernah apa ada relasi ya pernah ini sama Cikorea waktu Cikorea kesini terus minta inilah minta dispensasi untuk rekaman di tempatnya Cikorea itu akhirnya kita dapat satu shift apa apa satu shift apa dua shift gitu satu shift kalau salah nah disitu jadi jadi boleh rekaman-rekaman disitu kalau dua-dua hari dapatnya dua trek oke kalau misalkan mau multitrack bisa tapi cuma dapat sehari satu shift kalau nggak salah kita ambil satu-satu shift ya nah terus wow ketemu ini ketemu siapa gambale gitu ya terus ketemu jam 4.7 terus Cikoreanya bisa lari sore pakai gil gil fotoin fotoin ini 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 kocok banget terus oh siap-siap-siap Hai jepret sama jarum 4.7 jepret sama Cikorea jepret wah itu kan ini banget ya sama Cikorea di studi apa di med hater studi studinya dia singkat cerita nih besoknya gil itu dong cuci dong fotonya kitar dulu kan masih banyak nah emang kemarin kan matrit banyak enggak nih rohnya yang 36-36 masih ada sisa banyak jadi harus dihabisin dulu baru dicuci oh ya oke Oh ini gak habis-habis sih perasaan diri satunya karena film yang lagi jangan-jangan dipakai terus gitu ya terus pas sampai Jakarta deh cuci itu yoi tenang aja terus ya sini sini gua-gua yang nyuci aja gitu ya kayaknya aku bisa ngebayang ini apa lama-lama banget Oh gimana enak nih ceritanya katanya sebetulnya tuh ada filmnya jadi cuman blitznya aja yang ngalah kan pakai blitz cekrek ngomel dong udah bukan ngomel lagi tuh udah udah bukan ngomel lagi tuh udah diem aja tuh ngambek itu ya gue kan amal gue kan berbuat baik ingin supaya lu seneng gitu kan nah pulang ke setelah pulang ke sini Indra rupanya dapat kontrak lagi cuman di satu di satu sisi karena adegan ini kan sama musika jadi ada ada kontrak tur juga adegan ini harus tur nggak sementara Indra udah sign kontrak juga untuk java jess Oke jadi jadi jalannya dua-duanya tapi bentrok pusing tuh Indra akhirnya bikin jalan keluarnya saya sana Gilang sama Mates diadekan jaga gawang nah Indra nih mau nggak mau bikin format baru bikin format baru yang Java Jazz Band itu akhirnya menggantikan Kang Doni Bujana dan ini digantikan oleh Mas Bujana kalau Mates digantikan sama ya kalau Om Jeffrey waktu itu kita ceritain ya Gilang Sandy kemudian tambah tambah Round Rift oke oke jadi aman lah dua-duanya jalan ya aman dua-duanya tapi yang format itu sempet keluar nggak sih yang format yang sama Om Jeffrey albumnya sempet sempet ya sempet di episode-nya bukannya itu ada akam juga ya bulan di atas Asia Oh nggak ada Oh yang aslinya yang aslinya yang aslinya tapi yang ini yang formasi itu formasi java jas2 itu bikin album juga judulnya bulan di atas Asia Oh dengan lagu yang sama tapi udah bukan Kang Doni bukan udah masih Oke kan tadi udah kita dengerin ya perjalanan awal kerakatau kemudian adegan dan drama-drama lucu dan ngeselin di Amerika itu kan sebulan ya itu anak Benjaman dulu banget sampai di titik itu tahun 90an kan ya lagi jaya-jayanya adegan juga tuh di waktu itu ya di mainstream lalu adegan bubar ya kalau nggak salah ya adegan itu karena hari Mukti dia lead vokalnya dia apa menyatakan berhenti main musik iya berhenti main musik karena itu ya berarti ya bubar kemudian akhirnya tidak aktif lagi sampai sekarang ya karena sempat sempat denger-denger mau ada reunian tuh berapa tahun lalu gitu ada kan? oh enggak sempat tuh sempat ada yang bilang mau bikin reunian gitu tapi belum belum akhirnya yang terjadi krakatau reunian yes waktu krakatau reunian oh malah sebetul setelah itu setelah itu tuh java jazz malah yang bikin-bikin album sabda prana total berapa album sih java jazz band? java jazz itu yang pertama bulan di atas Asia itu sama itu nah sama kita sama saya sama Gilang sama terus tuh sama Mas Embong bikin sabda prana oke berarti total 2 album? enggak terus Mas Embong meninggal Bujana kan diganti ada masih Bujana nah sama Bujana bikin double album eh double album iya Joy 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 tapi yang Kang Donny disitu berapa album? satu ya? satu kan? dua samanya oh dua album iya dua dua iya dua dua oke jadi itu perjalanannya krakatau band java jazz band kemudian adegan terus karena satu kondisi yang Kang Hari Murti kemudian stop adegan terus Kang Donny kemudian aktif sampai sekarang loh enggak? enggak pernah berhenti loh kan Donny kan? sekarang cerita yang ini session player kan? ngisi-ngisi di album gitu oh kalau ngisi-ngisi di album itu udah ribuan kayaknya jaman dulu dari jaman krakatau itu ngisi apa yang seru-serunya memang yang iya? ya tetap jadi session player juga kan? untuk albuman orang lain ya? iya terutama jaman-jaman itulah ya banyak sih yang saya ngisi ngisi di album siapa aja ya? ke Ardilla pasti ke Ardilla enak banget hermi kulit gitu siapalah banyak Mbak Denjamain juga pernah sempat gitu itu yang di Bandung iya sebelumnya sebelum itu justru yang awal-awal banget ya sama Mbak Denjamain ya? iya ee nah Kang Donny sendiri kan belakangan ee bareng Queen Fireworks iya Barani di situ aku juga ketemu Kang Donny iya disitulah Tio iya awal lo dengan Kang Donny betul ada Didit Saat segala macem dan sampai sekarang juga masih masih Kang Donny juga band leadnya iya ee kayaknya tidak akan tergantikan itu kalau Kang Donny pasti anak arranger, music director semua Kang Donny nah Kang Donny nah Kang Donny iya makanya tapi musician leadnya kan memang iya tapi ee Kang Donny sendiri di jazz nih kita kita balik lagi ke area jazz kan dikenal sebagai guru-gurunya para para jazzer sih gitaris jazz ya walaupun Kang Donny sendiri ee lebih kental disebut sebagai maestro fusion iya betul dengan song yang sangat khas yes songnya sangat khas khas banget kemudian seperti tadi di awal aku bilang chorusnya gak ada yang punya chorusnya yes melahirkan banyak banget gitaris hebat Indonesia gitu kan nah Kang Donny sendiri memandang ee musisi-musisi jazz sekarang terutama yang muda-muda gitu ya ee kalau tadi kan sudah mengkomentari hanya yuk nih ee tapi gimana sih menurut pandangan Kang Donny ee musik jazz ee di Indonesia sekarang ee yang kan dulu kan sempat berjaya di era 80an ya Kang ya iya kemudian kan sempat di mainstream tuh udah ee tergantikan tahun 90an ke sini kan udah berganti ya lebih ke pop dan lain-lain iya kan iya kan iya kan sekarang nih jazz kemudian ee mulai lagi naiknya tuh karena festival-festival kan iya 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 tapi di mainstream sendiri tuh di media mainstream ya musik-musik industri yang mainstream ee gak terlalu heboh seperti tahun 80an iya nah Kang Donny memandang itu gimana sih gimana supaya musik jazz naik lagi gitu kan sebetulnya sih dibilang naik-naik gak naik sih sebetulnya iya sekarang kalau diliat kalau diliat poolingnya itu festival jazz paling banyak di Indonesia di Indonesia iya iya dan ee dibilang padam juga enggak dan malah kalau menurut saya lebih lebih beraneka ragam dan bermunculan banyak talent iya justru justru sekarang makin-makin banyak karena festival-festival itu terus ada beberapa apa lulusan-lulusan sekolah ada yang dari Jogja ada yang dari UPH bagus-bagus keren-keren lainnya dan entah kapan belajarnya mereka itu tau-tau hebat tau-tau jago iya benar iya jadi intinya adalah ee kalau dulu tahun 80an karena musisinya sedikit gak sebanyak sekarang ee media yang mengkomunikasikan juga gak banyak cuma TVRI radionya RRI doang kalau gak salah jaman itu tapi yang tapi kan mayoritas tuh kayaknya dulu lebih jazz gitu kalau radio tuh pada waktu itu ada Mara ada KLCBS KLCBS sampai sekarang kalau di Jakarta ini ya siapa siapa yuk yang punya nya eh Sinta 80an 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 Sinta terus suka denger radio-radio kalau yang sekarang kalau yang kekinian tuh Brava sama suka memperdengarkan jazz gitu iya kalau yang kekinian Brava ya Brava ya dulu sempet juga Trijaya iya sempet jazz ya mungkin kalau dulu kalau menurut pendapat aku yang kalau aku denger musik berarti dari aku bisa inget deh tahun 85 ke sini gitu ya dulu tuh popnya juga gak lepas dari jazz rasa jazznya gitu ya kan pop-popnya ya jadi kayak emang di era itu tuh mahal sekali bunyinya gitu begitu gitu ya itu yang tadi makanya aku bilang kalau akhir 90 kesini kan popnya udah sangat kenal jadi jazznya sedikit maka para pelaku-pelaku itu mensiasati supaya jazz gak mati ya mungkin dengan diadakannya terus festival-festival jazz gitu tapi yang yang bold musisi-musisinya tetap ada kan salah satunya kan berarti ini salah satu masukan juga ya yang untuk para pelaku industri entertainment yang melahirkan festival-festival atau acara-acara bertajuk jazz mungkin mungkin lebih dibikin lagi gitu ya kan betul tapi ada 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 kontradiksi juga ya karena memang ya karena aku juga bikin event ya beberapa kali gitu ya bertajuk jazz juga memang kadang-kadang agak sulit mensinkronisasikan idealisme dengan business apalagi jazz kan masih segmented gitu sebenarnya gak cuma di Indonesia kan kayak gini lah contohnya misalkan menurut lu siapa ya yang yang bagus jadi line up-nya di salah satu jazz festival oh ini apa agak aja serihanur agak oke oh tapi mesti ada ininya juga katanya mesti ada apa mesti ada pemanisnya juga nih pemanisnya juga misalkan isyana saswati Raisa wah berarti jadi rada ini ya rada di agak awar ya enggak itu ininya bisnisnya iya 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 tapi bukan teori 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 nah itu apa ya kita yang lebih parahnya lagi misalkan oh sorry misalkan ya saya saya enggak 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 ada maksudnya apa menyebut nama gitu ya misalkan oh band ini band apa band padi misalkan di satu sisi padi bagus cuman istilahnya saya melihat padi itu istilahnya di segmen yang lain betul betul segmen pop padi adalah band yang band besar gitu tapi untuk besar dan keren banget gitu nah sama-sama si ini sama si apa sponsor terutamanya jadi wah ini harus dimasukin di sini supaya marketnya tadi itu masuk ke sini iya 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 kita masih berharap jangan sampai gitu ya kayak orang-orang yang kayak Srihanuraga terus ada beberapa eksperimen albumnya kayak Tio sendiri Tio Ali Basha betul Pak Ule itu jangan sampai jangan sampai luntur aja karena insyaallah kalau enggak kalau enggak jazznya jadi jadi makin tawar iya setuju setuju banyak loh apa pemain apa ada ada pemain muda yang memang serius gitu main jazznya ada pemain gitar dia serius banget jadi kan sementara dia nggak dipandang mata gitu padahal dia itu dengan susah payang gitu belajar apa mentranscribe apa solo-nya Coltrane iya iya terus terus kayak di kayak di Bali juga ada pemain gitar saya apa lumayan suka terus siapa Reno Joshua oh Reno Joshua iya betul iya betul iya betul suka-suka suka-suka suka banget terus kalau terus anaknya Nita juga si Brandon ya adanya eh Michael eh Michael 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 sama Brandon Brandon iya betul iya betul iya Michael asik banget emang harus dikasih emang yang seperti-seperti itu harus dikasihkan wadah-wadahnya supaya nggak nggak betul supaya kebeneran gitu ya kayak aku kan dulu apa namanya mama kan sama bapak ini juga ya jazz die hard banget kan gitu dulu kalau kita nonton Friday Jazz Pasar Seni gitu atau apa gitu atau soalnya Jack Jazz dulu kan itu kan jazz banget ya Kang ya gitu apa karena memang jamannya juga ya Kang ya jadi bisa waktu itu stick banget gitu disitu para pembuat festival terutama Om Wireng ya waktu itu kan Om Wireng kan ini iya bisa sih ideal sih bahkan waktu Jack Jazz yang sudah kesinian aja aku sampai main yang terakhir di Gandhari itu 2012 itu rasa jazznya masih kental banget gitu tuh yang kita mainin lembapin di cargitar itu ya Kang yang di Gandhari itu rasa jazznya masih kental gitu nggak even nggak ada musisi pop blast gitu iya kan tergantung pembuatnya juga atau gimana betul cuman kadang-kadang kita jadi jadi kurang enak ya karena pasti menyebut nama iya iya sementara sementara di lingkaran di satu lingkaran dan itu server kita juga ya iya betul bener bener sih ya itu tadi kita kita nggak bisa menjudge karena hubungannya dengan bisnis betul dan sebenarnya mungkin salah satu solusinya mungkin seperti tadi Kang Donnie bilang nggak apa-apa ada penyanyi pop tapi musik jazznya dikentelin gitu iya betul jadi jangan cuma dikasih sentuhan sedikit tapi lebih dikentalkan musiknya jazznya nyanyi popnya nggak apa-apa mungkin gitu kali ya Kang iya salah satu masukan ini bagus banget nih mungkin untuk teman-teman penyelenggara event terutama ya event jazz khususnya mungkin line up itu bisa dipikirkan lagi bahwa nggak ada masalah dengan kita memasukkan penyanyi-penyanyi yang bukan penyanyi jazz tapi musiknya sendiri jangan bias gitu ya lebih kental jazznya itu salah satu masukan dari Kang Donnie wah oke itu keren ini keren banget ini keren banget keren banget makasih ya Kang masukan yang sangat berarti karena saya suka bikin event juga segmen lahir pesen-pesen Kang Donnie nah oke buat teman-teman musisi muda yang baru mulai dengan pengalaman Kang Donnie yang sebegitu ya panjang ya mas panjangnya dari tahun 77 officially dari tahun 83 tapi bermusik ya dari tahun 77 sampai detik ini masih bermusik musik adalah nafasnya Kang Donnie gitu ya pesen-pesennya kita minta di share tips dari Kang Donnie karena Kang Donnie kan juga terkenal sebagai musisi yang disiplin ya ya wah banget kalau disiplin kalau sekarang aduh aduh sekarang angkat tangan eh sudah makin umur tapi tapi Kang Donnie itu saya denger banget maksudnya dan beberapa kali event pun saya tahu persis gitu Kang Donnie itu salah satu musisi yang disiplin iya waktu segala macam contoh contoh baik yang bisa di share ya teman-teman yaitu nomor satu kalau yang saya highlight sih karena saya tahu sendiri disiplin disiplinnya sebagai musisi iya betul ada The Fusion ada AC Jazz ada apa kalau menurut saya jangan lupa mainin lagu standar mainin real book lah iya karena apa dulu umbeni itu pernah bilang umbeni liku almarhum jadi kalau lu gak usah belajar jazz tapi kalau lu bisa mainin real book satu buku lu bisa jadi pemain jazz nah jadi apa lu harus tahu lagu standar gitu nah yang saya tahu tiang banyak tuh lagu standar ya jadi lu mau main fusion mau main apa jadi main apa main jazz itu coba coba lebih explore coba lebih apa coba lebih main complexity chord gitu ya supaya karena kebanyakan gitu ya penggitaris itu sekarang banyak main teknik banyak main speed tapi dia itu eh apa tidak tidak belajar banyak mengenai eh apa transpose overtone iya modulasi-modulasi modelasi jadi apa terus yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu adalah melati solvegio ya iya betul supaya supaya betul banget itu supaya kita nge bunyiin note itu tepat pada saatnya dan sesuai yang jadi tau kemana 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 arahnya lari dan itu penting juga buat kalau kita suatu hari ada di project yang mesti saat itu happening kita belum latihan kita dengerin temen main kita udah langsung bisa ikut terjun betul itu itu adalah hal yang paling penting betul jadi jangan-jangan ngikutin tangan tapi tangan yang ngikutin kontak dan hati kita itu itu jadi jangan dimainin musik kita yang main musik ya itu hal yang temen-temen akan atur numpisan kami ini daging tebel tebel daging tebel teman-teman jazz theory ini episode kalau gak ditonton sih iya rugi banget terutama untuk temen-temen musisi ya karena perjalanan karir bermusiknya Kang Doni yang demikian panjang lalu credibility Kang Doni yang di dunia musik yang sebegitu baiknya disiplinnya konsistennya sudah pasti skillnya gitu ya dan melahirkan banyak sekali musisi-musisi terutama gitaris hebat Indonesia Kang Doni adalah salah satu aset bangsa juga buat saya dan boleh aku tambahin satu lagi Tone Kang Doni dari aku denger album manapun sama jadi aku bisa tau itu Kang Doni itu penting banget temen-temen mau Kang Doni tuh dualistik Kang Doni bisa pake pick Kang Doni bisa pake thumb aja tapi bunyinya tetep sama begitu dan itu yang agak susah sih mbak secara teknik ya itu tuh Kang Doni tuh punya thumb picking itu luar biasa luar biasa dan bisa tutup pake speed walaupun pake ini dan bunyinya tetep sama gitu itu yang mungkin bisa aku tambahin untuk temen-temen melebihkan latihan pada tone production ya Kang karena itu salah satu karakter karakter yang orang bisa denger pertama kali karena musik itu kan audio gitu jadi ketika orang denger tone kita orang tau itu siapa yang lain ciri khasnya jelas dan aku selalu mau Kang Doni pake ampli kecil mau kalo big set ya kalo misalnya kita panggung pengalaman aku dengan Kang Doni Kang Doni selalu pake dua ampli atau satu ampli atau satu ampli kecil itu Kang Doni bunyinya sama terus begitu aja bukan karena efeknya tapi emang sudah karakter begitu karakternya kadang Kang Doni pake mobil-mobilan kadang Kang Doni pake digital efek yang compact kadang cuma pake dua mobil-mobilan ya bunyinya begitu-begitu gitu ya kakak jadi wah itu saya mungkin gak sadar tuh ya nah itu Kang Doni gak sadar tapi sedemikian signature-nya Kang Doni sampai kita semua pasti kayak murid punya Kang Doni juga Mas Agam dan teman-teman yang lain gitu kita sangat ini signature soundnya itu terutama chorus-nya yang gak ngebuang sih begitu wah misteri ya jadi itu teman-teman tambahin dari aku mudah-mudahan episode kali ini bisa menambah wawasan dan pasanah kita dalam bermain musik dan apa namanya berkehidupan di musik ya mbak ya dan untuk membuktikan yang tadi Tio bahas secara teknis kita akan jam setelah ini akan ada kolaborasi jam session Kang Doni Soehendra dan Tio Olibasha jadi jangan matiin dulu ya udah gak sabar oke baik teman-teman terima kasih sekali lagi sudah bergabung di kanal Youtube Jazz Theory ini jangan dimatikan dulu ada jam session antara Kang Doni dan Tio Olibasha dan kita ketemu lagi di episode yang lain terima kasih dan Tio Olibasha dan Tio Olibasha teman-teman kita mau jamming dua lagu sama Kang Doni kan ya ya Lady Bird yang pertama yang kedua lagu Sunny coba ya oke gue mau solo dulu di depannya kan ya asik kali ya oh ini lho gitu aja lho ya oh gitu ya oke subscribe selamat menikmati 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 selamat menikmati